Oke kita ketemu di channel ini, ini ada paket yang datang yang saya beli Terminal Connector T TAB Cable Jumper Yang isinya 120 PCS atau PIX Yang kedua yaitu ada 328 PCS Yang apa namanya, kayak karet Kalau kita bakar itu akan menjadikan Mengisolasi kabel ya Biasanya kan kalau kita sambungkan kabel ini dengan kabel ini Misalnya ini putus ya Kita sambungkan, itu dililit isolasi Dan biasanya agak merantakan kelihatannya Tapi kalau pakai yang saya beli ini Dijamin lebih rapi lah ya Oke dan kita buka Yang suka, setelah menonton video ini mungkin ingin beli juga Saya sertakan link pembeliannya di deskripsi tempat saya beli Dan juga link-link cadangan ya Kali aja tempat saya beli, barangnya sudah habis Jadi ada link cadangan yang lainnya All supplynya yang serupa Oke Sebenarnya saya beli itu karena butuhnya yang ini nih Tapi di toko itu ternyata jual beginian juga Jadi saya beli yang ini juga Yang isolasi karet Kalau kita bakar dia akan menyatu Contohnya yang ini Yang isolasi bakar itu Seperti ini nih videonya Ya Oke Nah kalau ini Videonya seperti ini nih Oke Kita unboxing Yang ini dulu Ini yang tiga model Modelnya itu ada T1, T2, dan T3 120 PCS Kalau yang ini 328 PCS Oke Jadi yang red Untuk T1 itu untuk kabel yang Seperti ini nih Saya bukan ahlinya Soal kelistrikan Jadi saya kurang paham Makanya saya beli langsung semua ya Sebenarnya ini bisa dibeli satu persatu Misalnya T1, T2, T3 Tapi karena saya bukan ahlinya Saya beli semuanya Kali aja Kabelnya saya memang Cocoknya yang ini Atau mungkin yang ini saja Atau yang ini Setidaknya Kalau beli semua aman lah ya Bisa beberapa Apa namanya Bisa tiga jenis kabel ini Kabel range-nya itu yang Seperti ini Quality-nya ini Oh iya 20-20-20 Jadi masing-masing 20-20-20 Jadi Cara Kegunaannya Seperti dalam video yang tadi Atau Bisa lihat yang ini nih Nih Ya Dijumper-jumper Seperti ini Misalnya ini kabel instalasi Tinggal kita masukkan Yang ini Kabelnya disini Oh disini ya Kalau gak salah disini Lalu kita tutup Kita Tang ya Supaya gak masuk Sampai Pisaunya ini Apa namanya Kawatnya Atau apaan ini Besinya ya Besinya ini Mengait Apa namanya Masuk Mengaitkan Kawat Kabel Ya Setelah itu Yang ini Kita tinggal Masukkan Kesini Tak Maka Jadilah Seperti ini nih Jadi Ini kabel Instalasi Ini kabel Untuk menuju Ke Kelistrikan Lainnya Misalnya Kita Bikin Saklar Atau mungkin Membuat Instalasi Lampu Seperti itu Karena kali ini Belum saya Praktekan Jadi saya Sekali lagi Memperlihatkan Video Praktek yang ini Saja nih Oke Nah Kalau yang ini Oh ya Ini Kuantitinya 328pgs Katanya Ada yang Untuk Kabel 40mm Ya Bisa Dilihat Sendiri Ada 120pcs Yang lainnya Ada 32 16 60 32 20 16 Ya Colournya Itu Warnanya Black Yellow Red Dan Green Ini Ada Hitam Ada Merah Ada Kuning Ada Hijau Yap Ada Banyak Macam Ini Agak Kabelnya Agak Besar Yang ini Ini Agak Kecil Dikit Ini Juga Ini Entah Yang Mana Yang Tadi Kalau Saya Pegang Entah Yang Gimana Yang 120pcs Yang Ini Kayaknya Tapi Nggak Yakin Ya Oh Yang Ini Yang 120 Karena Banyak Ya Jadi Tentalah Yang Yang Bisa Dilihat Sendiri Ada Banyak 12 34 5 6 7 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Oke Oh Ya Kelupanya Yang Ini Kita Lihat Perbedaan Dari Ininya Kalau Kita Lihat Perhatikan Baik Baik Yang Ini Ini Nih Dia Beda Beda Ukuran Ininya Lengkungan U Di Dalam Ini Agak Kecil Ini Besar Dikit Yang Biru Ini Yang Paling Besar Nih Ya Jadi Disesuaikan Saja Dengan Ukuran Dari Kabel Range Ada 0,5 Sampai 1 Millimeter Apa Persegi Ada 1 Sampai 1,5 Sampai 2,5 Millimeter Persegi Yang Warna Biru Yang Warna Kuning 2,5 Sampai 4 Millimeter Persegi Jadi Disusukan Saja Kan Di Dalam Kabel Ini Kabel Instalasi Itu Biasanya Berbeda Besarannya Besaran Kabel Dalamnya Yang Biasanya Warnanya Itu Warna Tembaga Dan Di Luarnya Itu Ada Lapisan Warna Merah Hitam Biru Seperti Itu Oke Sekian Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Anda Semua Yang Ingin Beli Silahkan Cek Link Pembelian Di Deskripsi Kita Sama Sama Belajar Ini Belajar Belajar Beli Ini Lebih Rapi Saya Lihat Di Video Video Di All Shop Oke Thank you Untuk Menonton Dan Kita Ketemu Di Video Yang Lainnya